Terima kasih telah menonton Terlihat Presiden Joko Widodo juga mendapatkan penjelasan mengenai koleksi anggrek yang ada di Kebun Raya Bogor tersebut Dan untuk diketahui bahwa Kebun Raya Bogor mempunyai sebuah tanaman anggrek terbesar di dunia Yang disebut sebagai anggrek harimau atau bahasa ilmiahnya adalah Gramatophilium spesiosium Anggrek itu juga dikenal dengan nama anggrek tebu yang dimana dijuluki sebagai anggrek raksasa Anggrek tebu ini memiliki bentuk batang yang menyerupai batang tebu yang tingginya mencapai 5 meter Dan anggrek epifit ini tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga ke Papua Terlihat Kaisar Naruhito dan juga Permaisuri Masako tampak mengamati anggrek-anggrek yang ada di sana Dan memang pada faktanya Kaisar sendiri tertarik pada Kebun Raya Bogor Setelah dirinya mendengar cerita dari orang tuanya saat berkunjung ke Bogor pada tahun 1962 Dan pada saat itu Kaisar Naruhito yang masih menjadi putra mahkota juga ikut berjalan-jalan di Kebun Raya Bogor Dan diajak oleh Presiden Soekarno pada saat itu Ada pun diri anggrek ini merupakan salah satu tempat untuk konservasi flora yang ada di Kebun Raya Bogor Yang dimana menjadi salah satu pilar dari Kebun Raya Bogor Yaitu untuk melestarikan keaneka ragaman jenis tumbuhan secara eksitu atau konservasi di luar habitat asli Sebagai koleksi rujukan yang bernilai ilmiah tinggi pengembangan potensi guna pemanfaatan secara berkelanjutan Serta dijadikan backup penting bagi upaya pemulihan jenis-jenis tumbuhan terancam kepunahan Serta pemulihan lahan-lahan tergradasi Dan Kebun Raya ini juga menjadi saksi bisu perkembangan ilmu botani di Indonesia Yang tercatat memiliki sekitar 12 ribuan koleksi yang dikelompokkan menjadi 3.228 jenis 1.219 marga dan juga 214 suku Termasuk diantaranya anggrek yang berada Degri anggrek yang saat ini tengah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo bersama Kaisar Naruhito Tampak Kaisar Naruhito bersama Permaisuri Masako takjub melihat koleksi anggrek yang berada di sana Dan Presiden Joko Widodo pun beberapa kali menunjuk dan juga menjelaskan tentang anggrek yang dimiliki oleh Kebun Raya Bogor Terima kasih 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 Di Kebun Raya ini juga Putri Mahakota Michiko pada saat itu, yakni ibunda dari Kaisar Naruhito sempat berfoto bersama juga dengan istri Presiden Soekarno. Dan itu yang menjadi ketertarikan Kaisar Naruhito untuk berkunjung dan berkeliling di Kebun Raya Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.